Anda kembali bersama kami, kami masih bicara mengenai hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan 71,3% publik percaya dan puas terhadap kinerja Presiden. Bang Burhan, mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih jauh lagi soal tadi beberapa, salah satu faktor kan adalah bantalan sosial yang langsung mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, semua terdampak sehingga kemudian merasa puas terhadap kinerja Presiden. Ada faktor lain yang mungkin menurut Anda juga berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap kepuasan publik terhadap Presiden? Ya, kalau di analisis melalui analisis regresi itu sebenarnya ada tiga faktor utama yang menjelaskan mengapa kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu meningkat 5,1 poin. Nah, jadi kita menguji banyak variabel yang kita tanyakan dalam survei nasional bulan Desember 2022. Nah, itu ada tiga variabel yang secara signifikan menjelaskan mengapa Pak Jokowi meningkat tingkat approval ratingnya. Nah, yang pertama adalah persepsi sosiotropik kondisi ekonomi nasional. Jadi pertanyaan utamanya apakah menurut responden yang kita tanyakan itu kondisi ekonomi nasional membaik atau memburuk? Nah, yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk memang masih lebih banyak, tetapi jauh berkurang dibanding sebelumnya. Nah, itu analisis sosiotropik menunjukkan ada perbaikan kondisi ekonomi nasional di mata publik. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut dalam istilah tezis namanya variabel ekonomi ekoisetrik, yaitu kondisi ekonomi rumah tangga responden. Itu bahkan yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga responden sekarang lebih baik, itu sudah lebih banyak, sudah krosik dibanding yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk. Nah, kalau kita bandingkan dengan data keras misalnya dari BPS, memang terjadi penurunan tingkat inflasi. Tingkat inflasi kan sebelumnya 5,9 persen setelah Presiden menaikkan harga BPM bulan September. Terakhir itu tinggal 5,4 persen. Kemudian jangan lupa, ekonomi mulai tumbuh, sektor konsumsi mulai membaik. Jadi kalau kita tanya secara umum, kondisi ekonomi nasional kita, pertumbuhannya bahkan jauh lebih besar ketimbang rata-rata ekonomi global. Jadi dua faktor utama ini yang paling kuat, yang menjelaskan mengapa approval rating Presiden naik. Ada satu tambahan lagi, yang selama ini kurang dianalisis ya oleh para polster, yaitu efek Presidensi J20. Nah, jadi kita temukan mereka yang mengikuti posisi Indonesia sebagai mantan Presidensi J20, itu naik signifikan dibanding bulan Juni. Jadi awareness Presidensi J20 bulan Juni cuma 30 persen, di bulan Desember itu naik jadi 52 persen. Dan bukan hanya awareness-nya, mereka yang tahu bahwa Indonesia adalah ketua J20, itu umumnya signifikan, positif menjelaskan posisi Presidensi J20 dengan evaluasi atau efek J20 terhadap kondisi ekonomi. Kemudian posisi tawar Indonesia sebagai ketua Presidensi J20 dan seterusnya. Jadi tiga variabel utama itu. Bahwa misalnya kalau ditanya kepada mereka yang puas, apa alasan mereka puas ya? Mereka umumnya menyebut bantuan sosial, kemudian infrastruktur, tetapi itu kan analisis ditanyakan secara langsung pada mereka yang puas. Nah, kita membuat analisis lebih saintifik, secara statistik, untuk menguji korelasi antara mereka yang puas dengan variabel-variabel apa yang menjelaskan tingkat kepuasan. Di antara sekian banyak tadi, tiga variabel utama tadi yang paling menjelaskan. Oke, Bang Abalin kalau didengarkan kan berarti titik beratnya adalah ekonomi. Tapi apakah benar, itu kan survei, survei itu kan persepsi publik terhadap kinerja Presiden. Tapi apakah benar porsi perhatian atau fokus Presiden itu memang besar sekali di sektor ekonomi, tidak di bidang lain? Bang Abalin tentu punya data-data yang lebih objektif, tidak hanya sekadar persepsi seperti di hasil survei. Iya, jadi dari sejumlah data dan dokumen yang kami kumpulkan itu, ada dua hal. Hal yang pertama itu untuk menentukan apakah orang bisa mempertahankan kehidupannya pasca pandemi itu. dari data dan dokumen yang ada adalah bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan diri para orang yang berdampak dengan pandemi itu terhadap posisi mendapatkan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Itu sebabnya kenapa juga faktor yang kedua itu menjadi penting ketika fokus Presiden itu bagaimana menghidupkan kembali seluruh sektor-sektor yang bisa mendatangkan kembali kehidupan perekonomian. Dari sisi inilah maka ketika persoalan kesehatan selesai kemudian yang lain-lain selesai maka satu hal yang harus dilakukan dan menjadi perhatian itu adalah bagaimana masyarakat bisa hidup kemudian layak dan ekonominya tidak terganggu. Oke karena Bang Abalin itu hanya bisa sampai Pak Ruh ini jadi saya langsung berharap bisa pertanyaan saya berikutnya ke Bang Burhanuddin mohon maaf nanti Mas Ari saya akan tanyakan banyak hal juga kepada Anda. Tapi karena berhubung Bang Abalin bisanya sekarang jadi saya mau tanya ke Bang Burhanuddin mungkin kan ada sekitar 20-an persen ya kalau kita lihat 71,3 persen ada 20-an persen yang belum puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Apa lagi yang menurut Anda yang sebenarnya dibutuhkan mungkin oleh mereka yang ditangkap melalui survei Anda yang bisa memenuhi kepuasan mereka dalam arti bahwa apakah kebijakan apa yang diharapkan atau fokus apa yang diharapkan. Anda terbacakah itu di hari hasil survei Anda Bang Burhanuddin? Ya jadi total ada 27 persen yang di bulan Desember menyatakan tidak puas. Jadi 23 persen menyatakan tidak puas kemudian 4 persen menyatakan sangat tidak puas jadi total 27. Nah 27 persen ini alasan tidak puasannya lagi-lagi faktor ekonomi yaitu 27 persen ini menyebut dalam jumlah yang cukup lumayan mereka tidak puas karena pemerintah dianggap masih kurang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Tadi kan ada 5,4 persen tingkat inflasi which is masih lumayan tinggi meskipun secara komparatif dibanding banyak negara di dunia tingkat inflasi 5,4 persen ini sebenarnya masih kecil. Tapi bagi sebagian orang yang tidak puas itu masih cukup membebani mereka. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan pemberantasan korupsi. Jadi ada dalam kisaran yang cukup lumayan mereka yang tidak puas itu merasa pemerintah belum cukup out untuk memberantas korupsi. Buktinya kalau kita tanya kondisi pemberantasan korupsi di bulan Desember yang mengatakan lebih buruk itu masih lebih banyak dibanding yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi membaik. Jadi dua PR itu saya kira. Jadi kalau ingin approval rating Presiden Jokowi meningkat lagi hingga mencapai 80 persen dan saya kira itu bisa menjadi rekor. Itu ya benangi dua poin utama yang selama ini masih dianggap rapot merah lah ya di mata publik terkait dengan kinerja Presiden Jokowi. Nah mungkin Bang Abalin di kantor staff Presiden sudah mulai bahas mengenai ini ada dua poin tadi penegakan hukum dan satu lagi masih ada masyarakat yang berharap mereka punya lebih mampu lagi menjaga bahan-bahan pokok. Karena kemarin mungkin karena faktor harga bahan bakar minyak sempat dinaikkan sehingga mungkin daya beli masyarakat juga cukup terpengaruh. Itu menjadi concern? Itu sudah dibahas? Dulu waktu kami membicarakan tentang revisi undang-undang KPK, publik memberikan respon yang positif terkait dengan independensi KPK. Artinya ada memang tugas berat yang harus kita yakinkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara. It's not government. Dalam kebijakan yang langkah-langkah seperti ini memang tadi saya setuju dengan Dr. Burhanuddin Muhtadi bahwa apapun alasan yang harus kami kemukakan tetapi memang ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua, kalaulah ada government kemudian anggota kabinet atau pejabat pelaksanaan pemerintahan itu terlibat dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Ini poin boleh kita binjangkan. Tapi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, dia punya undang-undang, dia punya lembaga secara independennya, mereka bekerja tanpa harus bisa diintervensi oleh pemerintah. Itu sebabnya kalau tadi di KSP itu ada saya sengaja memang minta ini supaya umpama sekarang yang kita lagi konsentrasi itu adalah bagaimana hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Atau bagaimana kita memfokuskan terhadap kelanjutan IKN. Kemudian ada yang tadi disinggung juga oleh Fetian itu adalah perlindungan hukum sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Dan masih ada dua yang lain dan lain-lain. Inilah saya kira memang menjadi penting untuk tanggung jawab kami di kantor staf presiden adalah melakukan disiminasi informasi dan komunikasi politik. Agar kita bisa melihat mana yang menjadi bagian konsentrasi pemerintah pasca pandemi. Dan mana hal-hal yang memang secara langsung pemerintah tidak akan mungkin mengintervensi. Terkait dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Itu poinnya. Mungkin karena ini survei persepsi publik, tidak semua publik tahu bahwa KPK itu adalah sebuah lembaga independen. Presiden pun tidak boleh mengintervensi ketika ada penetapan tersangka atau proses menaikkan status dari penyelidikan ke penyelidikan. Mungkin pengaruh itu juga terjadi. Sedikit, saya juga mohon penjelasan dan bisa supaya terang-menerang. Bang Burhanuddin, apakah memang latar belakang tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi dari responden itu berpengaruh terhadap persepsi mereka? Seperti tadi kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum. Apakah mereka tahu betul misalnya responden yang dimintai pendapatnya itu tahu soal tugas dan pembagian struktur negara tadi misalnya? Apakah itu berpengaruh Bang Burhanuddin? Oke, mungkin bisa di-unmute Bang Burhanuddin di device Anda. Jadi kita kan punya pertanyaan tentang sosial ekonomi struktur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan itu kita bisa berbandingkan dengan data sensus. Dan memang kalau kita lihat secara overtime, kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu terutama ditopang kelas menengah bawah. Jadi dari tingkat pendidikan dan pendapatan kelas menengah bawah itu justru semakin puas. Nah tetapi ada satu hal yang menarik. Di survei bulan Desember ada peningkatan tingkat kepuasan di kalangan kelas menengah. Nah pertanyaannya kenapa kelas menengah sekarang mulai sedikit puas? Nah salah satu penjelasannya adalah Presidensi J20. Jadi selama ini kan ada pesan Presiden kita ini terlalu inward looking, kurang memperhatikan isu-isu yang bersifat internasional. Nah ajang J20 itu mengangkat profil Presiden Jokowi ke international stage gitu ya. Dan itu di mata kelas menengah cukup menarik. Dan karenanya ada sebagian kelas menengah yang beralih dari tidak puas menjadi puas. Tetapi umumnya kelas menengah kita lebih kritis. Nah misalnya soal pemberantasan korupsi. Itu ketika kita zoom siapa mereka yang menilai pemerintah tidak cukup all out untuk memberatasi korupsi. Itu terutama tingkat pendidikan tinggi. Nah lagi-lagi bukan berarti mereka tidak paham. Justru karena mereka paham bahwa KPK meskipun independen tetapi secara umumnya sesuai dengan perubahan revisi undang KPK gitu ya. Itu Presiden ini kan bukan hanya kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Jadi diharapkan menjadi panglima pemberantasan korupsi. Jadi Presiden Jokowi di mata mereka diharapkan lebih all out lagi untuk menjadi komandonya pemberantasan korupsi. Nah ini yang di mata mereka belum cukup diperlihatkan gesture maupun signatnya oleh Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih perlu komitmen lebih kuat lagi. Misalnya kita tahu pemerintah kita kan menggulirkan atau mendukung RUU perampasan aset. Itu kan bagus ya untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga punya komitmen penuh untuk memperantasan korupsi. Kemudian juga isu-isu yang berkaitan dengan posisi penegah hukum, kejaksaan maupun kepolisian yang secara administratif dibawa Presiden sebagai kepala negara. Hal-hal yang berkaitan dengan agenda penegah korupsi harus dinaikkan. Terutama adalah kejaksaan karena kejaksaan sekarang udah muncul sebagai lembaga penegah hukum yang paling dipercaya publik. Jadi ketika KPK mulai terdesak, tertekan tingkat public trust-nya, ada kejaksaan yang mulai menggantikan. Jadi menurut saya para pejabat di sekitar Presiden harus lebih proaktif untuk menjelaskan posisioning pemerintah berkaitan dengan pemerintah korupsi dan terutama juga kepolisian karena kepolisian beberapa bulan terakhir ini public trust-nya drop ya karena masalah sambu. Jadi kalau itu semua dilakukan secara lebih sistematik dan kemudian ada komitmen penuh yang diperlihatkan kepada publik, saya kira beberapa catatan di sekitar tadi bisa berubah menjadi bila. Oke, Bang Amalin, terakhir mungkin Anda bisa sampaikan tadi tanggapan soal tadi. Bang Murhanudin kan pesannya adalah para pembantu Presiden, juga lembaga-lembaga negara di bawah Presiden juga tentu diharapkan bisa berkontribusi. Dan berkontribusi tentu terhadap kepuasan terhadap kinerja Presiden. Itu menjadi concern? Ini dayung bersambut dan saya kira tepat sekali. Tadi seharian kami memang di KSP itu sedang menyiapkan tim. Itu adalah terkait dengan poin yang ketiga adalah perlindungan hukum, sosial, politik, ekonomi, dan untuk rakyat. Begini, situasi hari ini memang tidak ada satu orang yang bisa bersembunyi di balik semua kedustaan atau satu kejahatan yang dilakukan. Karena itu memang ketika upaya-upaya penegakan hukum, makanya kan Presiden berkali-kali mengatakan bahwa orang boleh menilai bahwa itu dalam kapasitas dan kedudukan beliau sebagai kepala pemerintahan. Tapi saya mau meyakini juga sebagai seorang kepala pemerintahan. Kemudian mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum, jangan pernah ada pilih kasih dan pandang bulu. Kenapa? Sekali kita gagal dalam penegakan hukum, itu akan membuat keburukan baik dari sisi value public penilaian, trust kepada kita, kepada pemerintah, maupun negara. Itu sebabnya kemarin kenapa di G20 itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana public trust harus dikemukakan oleh Bapak Presiden. Nah, secara internal di dalam negeri, baik kepolisian, kejaksaan, maupun apa yang tadi kita bahas dengan KPK, saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa sasaran yang paling terpenting dalam upaya merevisi undang-undang KPK itu adalah bagaimana membuat KPK itu lebih kuat, karena korupsi itu adalah extraordinary crime sebagai bentuk dan wajah negara kita. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Bang Kabbalin sudah hadir sampai paruh ini di abrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih Mas Ari, sabal betul menunggu kesempatan untuk saya mintai pandangannya, tapi saya harus jeda, usia jeda saya akan tanya tentu langsung ke Mas Ari, karena tadi satu hal ya di depan saya sampaikan juga, bahwa ternyata approval rating kepada Presiden, itu juga ternyata bisa memberikan insentif elektoral kepada figur-figur tertentu. Usia jeda di abrol malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.